Inilah nanti yang akan kita gunakan untuk mengambil OTP Yang akan kita gunakan untuk login ke aplikasi ini Sobat, 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 sobatnya pada video ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara aktifasi MFA ASN Digital untuk PNS dan juga P3K Ya, pada disini nanti kita akan berikan contoh ya Bagaimana cara mulai dari awal hingga berhasil login ke MyASN dan juga ke IGJPKN Nah, setidaknya disini nanti kita akan melalui beberapa tahapan ya Mulai dari nanti kita install yaitu Authenticator teman-teman Kemudian kita menyekan yaitu untuk memunculkan kode OTP untuk kita gunakan login berikutnya ya Hingga nanti kita berhasil mengakses di ASN Digital Nah, bagaimana caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Seperti yang kita katakan bahwasannya, BKN telah merilis surat edaran terbaru ya Yaitu tertanggal 19 Maret 2025 Terkait tentang penerapan multifaktor authentication atau MFA Ya, mana pada surat edaran ini disampaikan bahwasannya seluruh ASN ini wajib melakukan aktifasi MFA melalui platform ASN Digital ya Dan selanjutnya disini mulai dari tanggal 23 Maret 2025 Maka untuk mengakses ekiterja BKN maupun juga disini adalah MyASN Nanti akan langsung ya, ini sudah ditutup dan langsung melalui ASN Digital Sehingga saat ini kalau misalkan teman-teman ingin mencoba login ya Login ke myasnbkn.go.id Maka berikutnya disini nanti kita akan diarahkan untuk memasukkan kode OTP Bagi contohnya yang sudah selesai ya Ini kita coba klik login kan Nah kemudian kita masukkan username dan juga password Kemudian kita sign in Nah berikutnya disini kita harus memasukkan one time kode ya Atau OTP teman-teman Begitu juga dengan ke ekinerja BKN Nanti ketika kita login disini Disini kita login Kemudian memasukkan NIP dan juga password Kemudian kita mencoba sign in Maka harus memasukkan one time kode Inilah untuk keamanan kita masing-masing ya Nah kira-kira bagaimana cara untuk aktifasi dan juga loginnya Silahkan teman-teman ikuti panduan ini ya Melakukan aktifasi sekaligus juga login Maka teman-teman disini kita sudah disediakan linknya Ya mana linknya itu adalah ini ya Yaitu http asndigital.bkn.go.id Nah teman-teman bisa ketikan Yaitu asndigital.bkn.go.id pada browser Jadi disini kita sudah buka browser ya Teman-teman ketikan ini Yaitu kita bisa langsungin aja gak apa-apa Yaitu asndigital.bkn.go.id Kemudian kita klik saja enter Berikutnya kita akan diarahkan menuju sebuah website baru ya Yaitu yang dipublikasikan oleh BKN beberapa waktu yang lalu Dan disini sudah ada banyak nih yang sudah menggunakannya teman-teman Nah setelahnya ketika kita masuk Ini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini ya Yaitu selamat datang di asndigital Platform digital manajemen asn terpadu Dari badan kepagawa negara Nah disini untuk memulai Kita klik saja yaitu icon BKN ini ya Nah ini kemudian disini nanti kita untuk login dan aktifasi Ini adalah kita klik login ini ya Nah kalau misalkan layanan seleksi asn dibagi yang seleksi ya Nah kita teman-teman yang sudah asn ini kita bisa klik disini di bagian login ini Kita klik login Dan kemudian disini kita masukkan Yaitu username dan juga passwordnya Nah username dan juga password apa yang kita gunakan Nah username yang kita gunakan dan passwordnya itu adalah username dan password yang sama Yang digunakan oleh teman-teman untuk kita login ke myasn ya Kalau dulunya myasn itu namanya mysapkbkn ya Kemudian berubah menjadi myasn Kemudian juga bisa login menggunakan akun yang sama Yaitu ketika masuk ke ekinerja pkn Nah ini kita masukkan username dan juga password Berarti kalau misalkan username itu kan nip ya Nomor indopakawa ya Nah username kita masukkan nip Password lah passwordnya Nah disini kita ketikkan untuk username saya Nah berikutnya ketika kita sudah masukkan username dan juga password Itulah username itu nip ya Passwordnya password yang kita gunakan untuk login ke myasn Nah ketika disini di bagian password di bawahnya ada tulisan merah ya Kita berfokus disini maka disini teman-teman ada tulisan ya Tidak ada simbol berarti teman-teman disini kita harus rubah ya Untuk password ya Nah ini jadi nanti kita akan rubah ya untuk passwordnya Bisa kita rubah kalau misalkan disini memang sebaiknya itu kita rubah ya Kemudian sebelum kita lanjutkan teman-teman direkomendasikan untuk Disini kita download dulu ya Tata cara penggunaan MFA atau seperti apa Kalian bisa klik disini yaitu download ini Kemudian segala sumber informasi Kita bisa dapatkan dari sini Kemudian disini loadingnya lama Kita coba klik download all files ya Oke sedang dalam proses mengunduh Dan setelahnya untuk melanjutkan Maka disini kita klik saja masuk Oke kita masuk seperti ini Oke berikutnya disini kita sudah berhasil masuk Coba disini saya kecilkan dulu ya Oke nah berikutnya teman-teman disini untuk username kita yaitu nomor induk pak hawa ya Kemudian password Kemudian disini ada OTP opsional Kemudian ada password baru dan juga ulang password Nah seperti ini maksudnya adalah kita diminta untuk mengubah password ya Nah jadi adalah password lama tadi kan kita di depan tadi kan ada perintah tulisan warna apa tadi ya Orang tadi ya Yaitu tidak ada huruf besarnya misalkan ya Atau mungkin tidak ada simbolnya Nah disini kita membuat password baru Nah password baru itu adalah kombinasi dari berbagai macam simbol harus ada ya Misalkan saja apa yaitu huruf besar huruf kecil kemudian ada tanda baca Nah itu dan untuk ketentuannya itu minimal Itu adalah 12 digit ya dari keseluruhannya Nah ini jadi nanti kita tidak pakai password yang ini nanti kita buat password baru Nah ketika teman-teman membuat password baru ini sebaiknya Ini kita membuat passwordnya itu kalian tulis ya Kita tulis di buku itu ya Supaya nanti kita tidak lupa teman-teman ya Oke saya membuat password baru dulu Oke disini saya sudah membuat password baru dan saya tambah simbol ya Tadi kan keterangannya itu tidak ada simbolnya Jadi saya tambah simbol Kemudian kita klik reset password Oke disini masih menunggu 2 menit ya Kita tunggu dulu Jadi disini karena aplikasi baru jadinya disini Antreanya itu lumayan panjang teman-teman ya Jadi kita bersabar untuk menunggu dulu Ini menunggu 2 menit ya Oke coba kita ulangi reset Oke berhasil reset teman-teman ya Kalau misalkan sudah berhasil reset Maka berikutnya disini kita login ya Nah kita lanjutkan login Tadi kan kita sudah reset dan membuat password baru Kita klik login Nah kemudian disini kita kembali ke halaman login dan masukkan kembali username dan juga password Dan tentunya disini untuk passwordnya itu kita menggunakan password yang sudah baru tadi ya Yang sudah kita ganti Berikutnya kita klik masuk Oke berikutnya disini kita sudah menyimpan password ya Nah langkah berikutnya disini ada notifikasi ini Nah ini perlu dibaca dulu ya Dalam rangka meningkatkan kualitas keamanan data serta banyaknya ancaman keamanan cyber ya semakin berkembang Baik dalam bentuk pising, peretasan akun, pencurian data maupun juga serangan lainnya Maka diperlukan langkah-langkah preventif untuk meningkatkan keamanan layanan digital Terutama untuk melakukan perlindungan data pribadi ya Salah satunya melalui penerapan multifaktor authentication MFA Nah tentu caranya kalian bisa undur disini ya Atau mungkin cukup menyimak dari video ini pun juga sudah oke Nah berikutnya untuk melanjutkan disini kita aktifkan Aktifkan itu aktifasi ini ya Aktifkan MFA Nah ini kita aktifkan MFA atau OTP ya Nah ini Nah sebelum ini Sebelum kita klik ini Sebaiknya kita undur dulu untuk aplikasinya Dan berikutnya disini kita buka HP ya Kemudian kita buka HP Selanjutnya teman-teman disini kita Itu download aplikasi Google Authenticator teman-teman ya Nah ini Ini kita sudah buka HP Ini kita bisa klik di bagian Playstore ya Kemudian di Playstore HP ini Di bagian pencari Telusuri ini kita ketikkan yaitu Google Nah ini yang paling atas ya Google Authenticator Nah tampilannya yang seperti ini ya Ini yang ini teman-teman yang bawah ini Google Authenticator Nah ini kita install saja Inilah nanti yang akan kita gunakan untuk Mengambil OTP Yang akan kita gunakan untuk login ke aplikasi ini Yaitu ke aplikasi atau situs dari BKN Yaitu ASN Digital ini teman-teman ya Nah kalau misalkan sudah Ini kita buka ya Oke sudah terinstall Berikutnya disini kita buka ya Nah disini kita ada notifikasi ini Ini keamanan yang lebih kuat dengan Google Authenticator Kemudian disini kita bisa saja mulai Oke kemudian disini kita bisa pilih Menggunakan akun yang mana nih Nah ini kita pilih akun kita ya Kemudian kita login dengan akun Google ya Kemudian kita lanjutkan sebagai Nah kemudian Sepertinya belum ada kode Google Authenticator disini Tambahkan kode Nah disini Soalnya kita Ini ya Berikutnya yang ada di laptop Ini kita Kita aktifkan MFA OTP ini Oke Sudah ya Nah berikutnya disini kita Adalahkan menuju lagi ke Public SISN Kemudian kita sign in lagi Oke Kita ulang lagi Nah berikutnya disini Akan ada ini Maka disini kita scan ya Nah ini kita scan Dengan Google Authenticator tadi Kita pindah kode QR ya Kita pindah kode QR Oke kita tunggu dulu Langsung kita pindah ya Oke langsung masuk ya Maka disini ada kode ini Nah kode yang ada Ini adalah dari NIP kita ya Kemudian disini kodenya Langsung masuk nih Nah ini One time kodenya Kita masukkan dulu Oke Sudah Kemudian kita submit Oke sudah Ada ucapan selamat datang ya Selamat datang Berikutnya disini kita Setelah masuk ya Ini kita berarti sudah masuk Kita coba klik disini Maka disini ada berbagai macam layanan ya Misalkan disini kita klik di bagian Layanan ASN individu Kita bisa klik disini Kemudian ketika kita pilih ini ya Yaitu inilah diarahkan ke MyASN Tentunya tampilannya adalah sama ya Ini sama halnya dengan kita Itu login ke aplikasi MyASN teman-teman ya Nah ini kan MyASN kan Ini sama halnya yang seri biasanya itu MyASN ini sudah pernah kita bahas semuanya ya Kemudian di bagian e-kinerja Kita klik disini Maka diarahkan menuju ke e-kinerja BKN Nah ini Nah ini langsung diarahkan Kemudian untuk ini presensi Simpeknas ya Sebenarnya nanti akan ada presensi Mungkin yang ini ya Namun kita tunggu saja Apakah nanti presensinya Menggunakan aplikasi ini Atau tidak ya Oke berikutnya disini Untuk ASN karir Oke disini ASN karir Kemudian disini ada Pengajuan banding Nah itu teman-teman Ketika teman-teman disini Ingin login ya Misalkan kita login ke MyASN Maka disini nanti juga akan Diminta untuk Memasukkan kode ETP Yang dikirimkan ke Authenticator masing-masing Misalkan disini ya Saya mau login ke MyASN Kemudian kalian klik login disini Maka berikutnya Setelah kita masukkan Dan juga password yang baru ya Ingat disini passwordnya adalah Yang baru teman-teman ya Kemudian kalian klik sign in Maka otomatis kalian harus Memasukkan Yaitu one time kode Yang dikirimkan ke HP Yang kemarin sudah Dipasang ya Begitu juga dengan ketika Teman-teman disini Mau masuk ke E-kinerja BKN Maka disini kalian Klik disini kan Kemudian kita mau login disini Ke E-kinerja BKN Kita masukkan Dan juga passwordnya Kemudian kita klik login Kita juga akan diminta Untuk memasukkan One time kodenya Jadi cara masuk Di public SISN Baik itu di E-kinerja BKN Maupun juga Masuk ke MyASN Ini sama halnya juga Dengan ketika Teman-teman ini Masuk ke E-kinerja BKN .go.id Nah lantas Bagaimana cara masuknya Jadi kita Dengan masuk ke ASN Disitulah ini saja Nanti kita akan bisa Masuk ke manapun ya Yaitu situs-situs Yang ada kaitannya Dengan yang Tadi ya Baik itu MyASN Maupun juga A-kinerja BKN Dan untuk cara loginnya Silahkan simak video ini Teman-teman ya Oke Sampai calon-cumpanya Disini yang perlu kita lakukan Untuk bisa login ke ASN Disitulah BKN .go.id Ke MyASN Maupun juga Ke inggris BKN Maka pertama-tama Yang harus dilakukan Ini teman-teman Harus buka dulu Yaitu HP masing-masing Nah bukalah HP Yang mana Disini yang Digunakan untuk Menginstall Google Authenticator Teman-teman ya Nah bagi kalian Yang belum melakukan Aktivasi Ini silahkan simak video Yang saya sematkan Di kartu video ini Atau mungkin juga Nanti saya tambahkan Di akhir video ini Atau mungkin Di deskripsi Nanti saya sematkan ya Nah setelah kalian Disini membuka HP nya Yaitu yang sudah Terinstall Inilah aplikasi Authenticator Maka barulah Teman-teman disini Buka laptop Masing-masing Nah kita buka laptop Kemudian untuk masuk Disini kita Masuk disini ya Kalian ketikkan saja Yaitu ASN Digital BKN.Grood.id Seperti ini Yaitu linknya ASN Digital .BKN.Grood.id Kemudian Teman-teman disini Klik enter ya Oke Sudah Nah setelahnya Kita akan diarahkan Menuju ke sini Ada ucapan Selamat datang Ini ya Di ASN Digital Platform Digital Management ASN Terpadu Dari BKN Kemudian Kursornya Diarahkan Kesini ya Ketulisan BKN Kemudian disini Kita pilihnya Itu yang disini Yang login ya Teman-teman pilih yang login Kita klik login disini Dan berikutnya Setelah teman-teman login Disini Tuliskan Yaitu username Dan juga password pasing-pasing Username itu apa? Username itu adalah NIP ya Nomor induk pegawai Baik itu nomor induk PNS Maupun juga nomor induk P3K Nah kemudian Di passwordnya ini Masukkan password yang Baru ya Yang sudah direset kemarin Nah untuk password Ini saya tunjukkan Namun saya blur ya Untuk password itu Ketentuannya seperti apa? Mungkin teman-teman Banyak sekali yang Bertanya mengapa Kok gak bisa menyimpan password Reset password Gak bisa Tadi ada salah satu kawan kita Yang telepon ya Mengapa kok disini Saya mau mengubah password Gak bisa gitu ya Nah teman-teman disini Sarat untuk buat password Ini adalah Ketika tuan-teman melakukan Verifikasi Melakukan ini ya Aktivasi Password yaitu Minimal 12 karakter Kemudian Di password itu Harus ada kombinasi Antara angka Huruf besar Huruf kecil Kemudian tanda baca Atau simbol itu ya Tanda baca itu apa? Misalkan persen Pager Atau mungkin Titik atau underscore Dan lain sebagainya Nah ini Nah setelah kita masukkan Username dan juga password Kemudian disini kan kita Diminta untuk Masukkan OTP ya Bila sudah aktif MFA Dari Authenticator Maka disini kita Nanti klik masuk Baik kalian yang Belum melakukan aktifasi Silahkan simak video Di deskripsi ya Nah disini berikutnya Kita sudah buka HP Dan Authenticator Sudah kita install ya Sudah kita daftarkan Kemarin Maka di laptop ini Kita klik masuk Kita klik masuk Nah selanjutnya Disini kita Diminta untuk Memasukkan OTP Kemudian teman-teman Buka di Authenticator Di HP nya Kita buka ya Nah maka disini Dikirimi kode ini Dan kode ini Ini adalah dari Public SISN Titik 2 Nah public SISN Titik 2 Ini adalah Nip kita Di bawahnya Inilah kode Nah jadi ketika Teman-teman Mengapa kodenya ini Berubah-ubah Nah kalau misalkan Teman-teman mencoba Login-login terus Maka kode ini Akan selalu berubah ya Jadi yang namanya OTP Atau One time password ya Ini adalah Akan selalu berubah Kalau misalkan Kita hanya klik Satu kali login Maka hanya ini Tapi kalau misalkan Nanti Kalian klik masuk lagi Maka mencoba Kemasuk lagi Maka nanti Akan berubah lagi Kodenya Nah kemudian Kita masukkan Kode OTP Yang ada di HP ya Nah kita masukkan Kode OTPnya Oke ini berubah ya Sudah berubah Yang terbaru Oke kemudian Kemudian kita masuk Ya cepat ya Oke kita loading Ini tadi Sudah berubah-ubah ya Nah sekarang Sudah berhasil login Nah indikasi Kita berhasil login Itu gimana Yaitu disini Ada ucapan selamat datang Selamat datang Selamat datang atas sama kita Ini berarti kita sudah Berhasil login Kalau misalkan disini Belum ada ucapan selamat datang Maka sama halnya Teman-teman belum login Nah jadi Kalau misalkan Passwordnya Mengapa berubah-ubah Itu dikarenakan Teman-teman Selain mencoba Untuk login terus Itu adalah Teman-teman itu Proses loginnya lama ya Nah proses login lama Nah ini sudah berubah lagi nih Untuk autentikasi Nah jadi Misalkan kalian Login Kemudian disini Sehingga segera login menunggu 10 detik 15 detik Maka Autentikatornya Kodenya ini akan berubah terus ya Nah ini Kita sudah berlogin Dan HPnya ini kita bisa Tutup teman-teman ya Nah ini Oke HP sudah Kita tutup Karena apa Sudah berhasil login Nah berikutnya Untuk mengakses ke dalam Ini kita klik disini Teman-teman ingin masuk kemana nih Misalkan saya masuk ke Layanan individu ASN ya Klik disini Berikutnya disini dari Layanan individu ASN Inilah untuk login ke MyASN Ini adalah untuk login ke Ekinerja BKN Ini untuk presensi Simpeknas Kalau misalkan ada seperti ini Apakah nanti kedepannya itu Presensi lewat situs ini Atau enggak Itu kita belum tahu infonya Ya mungkin Mungkin sepertinya Iya ya Kemudian ASN karir Kemudian pengajuan banding Coba kita buka MyASN Kita tinggal klik saja disini ya MyASN Kita diarahkan menuju ke MyASN Nah ini kan MyASN Nah kemudian Kita coba masuk ke Kinerja BKN Kita klik disini Ini ke kinerja BKN Oke ini adalah Kita langsung otomatis masuk ya Jadi cara loginnya seperti itu Sekaligus juga menjawab Mengapa Untuk password ya Ini kok berubah-ubah ya